Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Siti ya kali ini Siti mau pergi ke toko mau membeli kebutuhan ya pergi ke toko Vietnam yang ada di depan stasiun Yuanlin ya di sini itu justru penuh dengan produk-produk Indo nih kacang dua kelinci kacang garuda di sini malah kumplit tuh ada bumbu masak juga ya tuh semuanya hampir semuanya itu produk Indo kebanyakan gitu ya ayam disini tuh kumplit banget terus tempatnya juga strategis di depan stasiun Yuanlin ya sebelah kiri padahal ini toko Vietnam ya tokonya orang Vietnam pelayanan juga orang Vietnam tapi mereka ramah-ramah banget tapi kebanyakan malah justru produk Indo yang ada di sini karena di Taiwan itu banyak banget orang Indo ya tuh ada kupu cap kupu-kupu itu ya komplit di sini dari bumbu masak ke bumbu dapur sampai seperti sabun sampo sabun cuci emi kosmetik tuh semuanya itu hampir semuanya itu makanan Indo ya produk-produk Indo ada Indomie mie sedap udah nggak ada padahal mie sedap itu enak kriuk-kriuk sekarang udah nggak ada ada madu rasa ada kunyit asam tuh kan banyak banget produk Indo tuh ada kopi tuh ada minuman aku aku sukanya mau nyari lah seger yang kaleng ya tapi yang rasa leci cek lemahnya juga komplit terus ada nih ada ikan asin juga ya di sini aku sukanya rasa leci ini lah seger ya produk Indo ini ada ikan asin terus aku mau mencari petai di sini juga ada petai ada jengkol tapi udah masuk freezer ya sih petai satu bungkusnya itu 125 NT berarti sekitar berarti sekitar 602.500 rupiah pintar hmm lumayan mahal petai tapi enggak kan enggak beli setiap hari aku lagi pengen petai bikin sambal petai besok-besok ya tuh petainya udah disimpan di freezer jadi enggak ada yang fresh tapi kalau beli online itu juga ada ya kalau pengen yang fresh itu beli online aku suka oreo 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 ice cream banyak banget produk Indo ya padahal ini tokoh Vietnam loh roti-roti juga ada ya minuman minuman ada telur asin ada kopi macem-macem kopi sarden macam-macem-macem sarden ya jajanan Indo banyak disini kita pilih-pilih dulu ya jadi akuan pilih ya teman lah ya teman gitu kan mau ambil rimso aku beli sabun cuci sendiri ya beli sabun sampo itu karena aku sukanya produk Indo kalau produk sini aku enggak suka jadi aku beli sendiri kadang dari uang jajan aku bukan ada sampo santri ada klir ada dofi itu kan produk Indo ya padahal ini kan toko Vietnam aku beli semuanya pakai uangku sendiri ya membeli kebutuhan pribadi pakai uangku sendiri ini ada kosmetik ada kerupuk udang susu tepung bumbu-bumbu dapur gula jawa santan karak ada saus kecap sambal hampir semuanya itu produk Indo lho padahal ini kan toko Vietnam ada sambal pecel juga maunya kumplit-plit-plit yang mending ada duit aku beli kebutuhan pribadiku sendiri ya kadang pakai uangku sendiri kadang pakai uang jajan yang aku sisihkan ya uang makan yang aku sisihkan kan sehari hari aku dapat 200 ente uang makan kadang aku sisihkan sebagian buat membeli keperluanku sehari-hari gitu ya jadi enggak semua majikan itu membelikan kebutuhan PRT nya ya karena aku cuma seremah sama aku sama amah ya yang majikanku enggak seremah majikanku itu jauh tetap bersyukur apapun keadaanmu Oke sayo dia aku itu aku pikir aku tak kau kalo unlock thy chop ye homeless kayak tentang chi baik selamat menikmati 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 selamat menikmati